Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID oke di video kali ini kita akan bahas proses pemasangan talang air ya untuk atap rumah dengan menggunakan rangka atap bajaringan dan menggunakan atap asbest nah ini hasil akhirnya seperti ini ya dan nanti saya akan sampaikan untuk proses pemasangannya biar pas ya untuk kemiringannya jadi jangan sampai di skip, tonton videonya sampai habis oke tentu saja yang pertama yang harus disediakan yaitu untuk bahan-bahannya nah disini saya sudah membeli 2 batang untuk pipa dengan ukuran 3 inch ya dan ini untuk 1 batangnya panjangnya 4 meter dengan harga Rp 55.000 ya jadi ini 2 batang Rp 110.000 ya cukup untuk ketinggian rumah 2 lantai 6 meter ya kemudian disini saya menyediakan 4 buah keni juga ya 2 buah keni dengan sudut 45 derajat dengan harga Rp 25.000 kemudian 2 keni lagi dengan sudut 90 derajat harganya Rp 20.000 ya oke kemudian 1 lem juga dengan harga Rp 10.000 oke kemudian untuk talang airnya disini saya menggunakan talang air dengan panjang 4 meter ya dengan diameter 6 inci disini saya membeli 1 buahnya dengan harga Rp 40.000 kemudian nanti kita akan pasang pada tutup usuk ya sebelum tutup usuknya kita akan menaikkan oke sekarang kita akan cek dulu ke atas ya untuk melihat kondisi usuknya oke jadi seperti ini untuk kondisi atap bajaringan ya dan nanti kita akan pasang tutup usuknya dari ujung sana sampai ujung sini ya nanti sebelumnya kita akan pasang untuk kaki talang airnya dulu di bawah ya biar mempermudah untuk pemasangan kaki talang airnya ya apabila ini untuk tutup usuknya dipasang dulu nanti untuk pemasangan pegangan talang airnya ini susah nah nanti pegangan talang airnya kita akan pasang pada tutup usuknya seperti ini ya nah jadi untuk talang air 1 buah kita membutuhkan 3 buah untuk pegangan talang airnya dan ini untuk 1 buahnya harganya Rp 10.000 ya nah kita akan pasang dibagi saja ya untuk panjang talang airnya 4 meter kita bagi 3 oke dan ini kondisinya seperti ini setelah terpasang ya talang airnya ini untuk pegangan talang airnya kita pasang pada tutup usuknya dulu ya pada pajaringannya baru kemudian pajaringannya kita pasang pada atapnya dan nanti untuk proses pemasangannya saya akan upload di video selanjutnya nah kurang lebih seperti ini ya untuk pegangan talang airnya sudah terpasang dan ini untuk pegangannya 1 talang air kita menggunakan 3 buah pegangan seperti ini oke langsung saja kita pasang untuk talang airnya nah untuk pemasangannya cukup mudah ya bisa teman-teman lihat cukup kita angkat saja seperti ini baru kemudian nanti kita akan pasangkan ya cukup di klikkan saja atau di kaitkan saja pada pegangannya nah baru kemudian kita kaitkan satu persatu ya dan jangan lupa untuk tutupnya kita pasang juga ya nanti untuk tutupnya dan kemudian untuk sambungannya pun kita akan pasang ya nah ini untuk tutup dan sambungan untuk tutupnya saya membeli 2 buah ya dari ujung ke ujung kemudian untuk sambungannya saya membeli 2 buah juga dengan masing-masing harga 5000 rupiah jadi untuk 2 tutup dan 2 sambungan saya beli dengan harga 20.000 ya dan kemudian nanti untuk corong airnya pun saya akan sampaikan harganya ya dan pemasangannya jadi jangan di skip untuk videonya oke ini untuk satu talang airnya sudah terpasang oke sekarang kita akan pasang untuk tutupnya ya ini untuk tutupnya tadi saya sudah sampaikan harganya 5000 rupiah dan ini sengaja saya coba pasang setelah talangnya terpasang ya dan ini tidak akan saya lem dulu ya karena takutnya nanti akan ada perubahan jadi kalau misalkan dilem nanti akan permanen tidak susah ya untuk dirubah jadi disini saya akan coba pasang aja dulu nah untuk pasangnya seperti ini cukup mudah ya karena sudah ada soketnya tinggal dimasukkan saja pada celah soketnya kemudian didorong seperti ini ini sudah terpasang nanti tinggal kita pasang lem oke dan ini untuk talang airnya pun bisa digeser seperti ini ya nah ini untuk digesernya pun mudah tidak sulit jadi apabila nanti ada perubahan untuk posisi tinggal digeser saja dan untuk talang airnya kita akan pasang 3 buah ya untuk bentang untuk panjang rumah 12 meter dan untuk proses pemasangannya sama ya untuk pemasangan yang kedua dan ketiga pun sama nah untuk pemasangan talang air yang kedua jadi kita pasang dulu sambungannya ke talang air yang pertama ya kemudian dilem nah setelah lemnya kering baru kemudian kita pasang untuk talang air yang kedua kita masukkan ke sambungannya nah seperti ini ya ini sudah kita lem sudah kuat nah apabila nanti pada proses penyambungannya ada masalah nah kita coak aja sedikit ya seperti ini biar lebih mempermudah ya untuk pemasangannya oke kurang lebih seperti ini ya untuk pemasangan sambungan oke ini seluruh talang sudah terpasang dan ini untuk memperkuat bisa talang airnya kita skrup pada tutup pusuknya langsung seperti ini ya di antara pegangannya ya nah seperti ini ini seluruh talang airnya sudah terpasang ya dan ini untuk satu talang air menggunakan tiga buah tahanan ya oke setelah seluruh talang airnya sudah terpasang ya ke pegangannya baru kemudian untuk di ujung kita pasang untuk corongnya nah ini untuk proses pemasangan corongnya tinggal dipasang saja ya ada dudukannya bisa teman-teman lihat dan kemudian kita pasang untuk pegangannya di ujung seperti ini ya perdekatan seperti ini jadi di upit oleh dua pegangan meskipun jaraknya dekat tapi harus menggunakan dua pegangan seperti ini ya nah kemudian ini baru agak jauh nih untuk pegangannya ya dari ujung corong ke pegangan yang lainnya ini agak jauh nah seperti ini tapi ini nanti untuk talang airnya nanti kita akan skrup ke bajaringannya seperti ini ya nah seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal ya di skrup di antara dua pegangan oke dan ini untuk pemasangan pipanya sudah terpesang seperti ini ya untuk posisinya nah nanti kita akan buang ke bawah untuk airnya air pembuangannya dan ini untuk pipanya kita belum kita sambung ya jadi kita pasang dulu untuk perpipaan di atas seperti ini dan kita ikat menggunakan tambang seperti ini ya kita gantung dulu menggunakan tambang biar gak jatuh dan ini untuk kenik yang 45 inci yang 45 derajat kita pasang dulu di atas seperti ini langsung ke corongnya ya dan ini untuk corongnya saya beli seharga 25 ribu ya oke kurang lebih seperti ini untuk proses pemasangan talang airnya dan nanti kita akan turun ke bawah untuk proses penyambungannya jadi kita pasang dulu di atas seperti ini oke dan ini untuk posisi corongnya seperti ini ya ini untuk corongnya saya beli seharga 20 ribu dan ini untuk pemasangannya di upit oleh dua pegangan ya dan baru kemudian kita ikat menggunakan tambang ya biar gak jatuh ke bawah karena untuk pipa yang di bawah belum kita pasang jadi untuk proses pemasangannya dari atas dulu seperti ini oke sekarang kita lanjut turun ke bawah dan ini untuk pembuangannya disini ya untuk saluran pembuangannya jadi jauh-jauh hari seawal proses perpipaannya yang memang sudah kita siapkan untuk pembuangan air dari talang atas ya dan ini untuk proses perpipaannya pun sudah saya upload di video sebelumnya ya jadi ini untuk pipanya kita tanam di bawah ubin rumah ya atau di bawah lantai rumah kita kubur dan kita siapkan untuk pembuangan air dari talang air atas seperti ini ya dan nanti kita akan pasang jadi jangan di skip untuk videonya nah jadi ini karena ini untuk pembuangannya posisinya di tengah kita akan belokan ke sebelah kanan ya biar nanti untuk posisi pipanya ada di sudut bangunan dan nanti kita akan menggunakan keni dengan 90 derajat tadi ya karena tadi kan kita sudah pakai 2 buah keni yang 45 derajat kita pakai di atas dan 2 buah keni lagi kita akan pakai di bawah ini ya oke ini untuk pipanya nanti kita akan sambung dan ini untuk pipanya 3 inci ya nah untuk posisinya nanti kita akan belokan ya dari sini kita akan belokan ke sebelah kanan ya menggunakan keni ya baru kemudian kita sambung ke atas nah nanti pemasangannya kurang lebih di sini ya di ujung dari bangunannya oke oke sekarang kita masuk untuk proses perpipaan di bawah dan ini untuk pipa dari talang air atas sudah menggantung ya tinggal kita sambung menggunakan pipa ke bawah ya dan nanti kita akan potong untuk pipanya di sini ya untuk menyambung kemudian kita belokan ke sini dan baru kita sambung ke atas ya nanti kita akan potong kita akan sesuaikan untuk ukurannya jadi yang pertama kita potong dulu di sini pada sambungan kemudian dibelokan dan kita lari ke atas ya nah kurang lebih seperti ini ya untuk panjangnya nah ini untuk talang air pipa atas masih menggantung menggunakan tambang seperti ini ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi biar untuk posisinya tegak berdiri oke ini untuk sambungan pipa yang ke pembuangan sudah kita potong ya seperti ini ya kemudian kita akan pasang keni ya keni yang 90 derajat nah kita akan belokan ke ujung kemudian nanti di ujung kita akan pasang keni lagi nah kurang lebih seperti ini ya setelah kita sambung posisinya seperti ini dan ini untuk posisinya harus tegak lurus ya karena tadi kurang tegak jadi kita ganjal menggunakan genteng untuk sementara ya biar untuk posisinya tegak lurus dan ini benar-benar masuk pada sambungannya nah ini untuk proses pemasangannya ini cukup mudah ya ini kurang lebih saya mengerjakannya ini kurang lebih satu jaman karena memang sudah dipersiapkan dari awal untuk ukuran dan jumlah alat-alatnya yang akan digunakan jadi ini relatif cepat ya nah sudah terpasang seperti ini tinggal kita pasang untuk atap asbestnya jadi harus kita pasang untuk talang airnya dulu ya baru kemudian atapnya mulai itu atap asbest, pandek, galvalum, dan lain-lain kurang lebih seperti ini setelah terpasang nah ini untuk corongnya diapit menggunakan dua pegangan kemudian ini untuk pegangan yang lainnya dan sambungannya pun sudah terpasang ya nah ini bisa teman-teman lihat untuk sambungannya sudah kita lem semua ya tinggal kita pasang untuk atap asbestnya dan ini untuk proses pemasangan atap asbest dan untuk proses pemasangan atap jaringannya kita akan upload di video selanjutnya jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan untuk loncengnya oke mungkin itu saja video saya kali ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh